Selamat malam, kita sekarang berada di daerah Tiga Ras kalau anda tahu Tiga Ras itu yang dekat pelabuhan menyeberangkan kapal feri, jadi kita dekat pelabuhannya tempatnya inilah dia yang namanya Dio Rafael 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 Lagi mati pak yang mati di mana? Kamar saya di mana? Jalan ke satu kok, sebelah kanan Gak bisa yang dekat sini? Yang dekat sini gak bisa Yang mana? Yang sebelahnya Yang tengah ya? Ini gak bisa? Kalau ini kapal opung yang punya Oh opung yang punya Tinggal di mana opung itu? Di Tanjung Pinang Oh Tanjung Pinang, orang kebon juga? Orang kebon juga? Orang mana? Kepasawit Enggak 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 Selamat pagi Kita sekarang berada di sebuah hotel di daerah Tiga Ras Eh Tiga Ras Ya Tiga Ras Tiga Ras Nah Kita lihat Nih Pelabuhannya Pelabuhannya Masih tahap pembangunan 80 Enggak Ya Tiga Ras Hotel Dio Rafael 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 Dio Rafael Hotel Dio Rafael Dio Rafael Hotel Dio Rafael Hotel Dio Rafael Hotel Dio Rafael Dio Rafael Hotel Dio Rafael Dio Rafael Dio Hotel Dioz Hotel Dio Rafael Dio Rafael Dio Rafael Dio erya bawah ada apa namanya gunung Hai aduh di pinggir Oh mungkin masih memadai parkirnya nih bukan maksudnya parkirnya kan enggak dijaga enggak ditutup Biasa kan kalau yang jaga malam kan selamanya begitu ya ya belajar dari Bali orang memang gini sosialnya enak tenang biasanya hari apa namanya sini Pak Jumat satu minggu ya yang bilang siapa Pak Pemkap udah kasih apa ababa formulir hari Sabtu banyak yang dipulangkan Oh langsung ke M tentara dipulangkan ke pengunjung bukan ini santai Oh karena enggak ada 50% kayak bus perwisata lah ah 50% enggak ada yang memakai apa siap sih ah putar balik enak kalau enggak dipatuhi itu mungkin lah kalau dipatuhi jadi susah juga Pak ya perekonomiannya Pak ya jadi karyawan dibanyak diberhentikan karyawan banyak diberhentikan enggak tetap aja ya tetap enggak ada yang diberhentikan 7 bulan itu dirumahkan aja berarti jalan gajinya berarti bapak sendirian jaga sini sendiri ya bapak ada tiga Hah enggak maksudnya bapak sendirian jaga enggak jaga sini enggak maksudnya selama dirumahkan lima kian atau memberikan diri tiga lah yang terjadi oh ini kan enggak bisa kotor kotor kali ya bukan kotor Pak itu bukan kotor karena ini banyak ini oh bunga bunga-bunga ini jatuh angin jatuh terutama kalau ini enggak orang yang mengetiknya kotor kotor itu apa yang di atas berlumut berlumut ya enggak nampak ininya ini apa namanya lantainya ini enggak nampak bersih Pak ini gampang nampainya ini Pak di satu iya kenapa ini warna apanya hilang kudar lama-lama kudar warna keramik ya oh ya iyalah Pak pakai obat lagi kan ya harus harus pakai obat Pak kalau enggak ya kuman kalau tiap hafif ya udah gampang Pak bersihkan ini pakai hafif namanya iya matahari dah terbit indahnya dan otoba nah ini kamar kita nah di bawah tapi di atas juga ada nah beda-beda kamar untuk diketahui untuk kita ketahui bahwa di kamar dilarang merokok jadi pihak hotel dia sudah menyediakan bangku sama kursi untuk merokok nih nih tuh semua gitu juga yang di atas juga begitu yang disini juga bisa ada foto-foto bisa spotnya nah ini ada ayunan sangat cantik ini ini kalau kita sarwan pagi disinilah warung tempatnya jadi setelah kita dapat informasi dari pihak yang ditualkan yang jaga di hotel ini bahwa dulu sebelum ada parapat di pelabuhan tiga ras inilah yang menjadi penghubung antara antara Sumatera Samosir sama misalnya ke Baligi atau ke Tobai lain jalan perjalanannya inilah pelabuhannya ini menjadi saksi pelabuhannya tapi tiap pemerintah tidak ada pun istilahnya membangun bagaimana caranya supaya pelabuhan ini mungkin terkendala sama dana atau gimana kita pun juga tidak tahu tapi itu kita lihat dari sebelah sana kita lihat banyak pegawai-pegawai pembangunan mudah-mudahan dapat terselesaikan dan bisa membawa daerah sini menjadi maju karena ya makin maju seperti kita lihat ini hotel ini juga menyediakan ini biasa di sebelah waktu ini hotel kita biasa 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 nah itulah adalah tugunya yang tugu menandakan keperjadian beberapa tahun yang lalu kapal yang jatuh tenggelam di danau Tobah jadi pihak pemerintah membangun tugunya nah tugunya itulah tugunya nanti kalau kita sempat kita akan ke situ nanti setelah sudah tent Anda terkini tidak menjelam tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton